Lebih banyak yang tengil, lebih banyak yang kurang ajar Tahu sekarang kenapa udah berdoa berkali-kali Tapi kayak belum-belum ada sinyal Jangan-jangan, kita belum pantas Kalau abang kakak ingat tentang analogi pisau Pernah dulu saya cerita Yah-yah-yah, Fatih gitu, minjam pisau Minjam pisau ya, pasti saya akan pikir-pikir Fatih untuk apa gitu Tapi kalau Bunda Uung yang minta, saya langsung kasih Karena saya tahu kalau yang dipegang Bunda Insya Allah jadi kebaikan Walaupun barang itu sepertinya barang yang berbahaya Tapi kalau Fatih, saya masih ada ketakutan gitu Saya kasih lah ya gitu Memang bicara rezeki itu Itu betul-betul jadi permintaan hamba gitu Banyaknya kebutuhan, banyaknya keperluan Ada hal-hal yang memang kita belum dapat Sehingga membuat kita tuh ngerasa Aku maunya begini Tapi Allah kok kasihnya begini Nah, lihat ayat Qur'annya Apa yang mau saya bahas? Orang sekarang tuh berdoanya gini Ah, saya sih biarlah sedikit Ustaz Yang penting berkah gitu Saya sih minta rezeki sama Allah Dikit ya lah yang penting halal gitu Kenapa orang tuh begitu? Karena ternyata fakta di lapangan Surat 42 ayat 27 Dan surat ini turunnya di Makkah Allah berfirman dan berpesan pada kita semua Walau basatollahu Walau basatollahu Bisa pun Mama Nabi Satu Karpen Artinya dihamparkan Dilapangkan Digelar Kalau lawannya basato itu Kodaro Dan Allah bilang disitu Rozako Bukan basatollahu Amwal Nah, ini dia Walau basatollahu Rizqo Li'ibadih Kata-kata ibad menunjukkan Jama' Ibad menunjukkan Lebih dari satu Jadi boleh gak saya bilang Kalaulah rezeki itu Allah berikan Keluasan ke lapangan Kepada sebagian besar Orang kebanyakan Walau basatollahu Rizqo Lau menunjukkan Jika Lau menunjukkan Belum tentu terjadi Lau menunjukkan Kira-kira Sudah terjadi belum? Belum Namanya Lau itu baru Perumpamaan Namanya Lau itu berarti baru Seandainya Walau basatollahu Rizqo Li'ibadih Maka apa kata Allah disitu? Labarau Fil'ard Apa materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah Faktor Kepantasan Setiap orang ada Waktunya Setiap waktu ada Orangnya Coba diulang Setiap orang ada Waktunya Setiap waktu ada Orangnya Setiap masa ada Orangnya Setiap orang ada Masanya Maka orang yang cerdas itu Dia turun panggung Sebelum diturunkan Sebelum kena bantai Mendingan Mendingan Turun dulu Sebelum kena bantai Bantai dulu ya Walau basatollahu Al-Rizqo Li'ibadih Labarau Fil'ard Walaki Yunazzilu Bi'kodarin Ma'yasyar Nah kata-kata Yunazzilu Bi'kodarin Menunjukkan Seberapa level Orang itu Pantas atau Nggak nerima Kemarin saya ngomong Sama saudagar-saudagar Pengusaha-pengusaha Kita tirulah tuh Resepnya Nasi goreng abu Tirulah Coba jualan juga Bisa tiru Rezekinya Tak bisa Setiap orang Dikasih Allah Kodar Atau takdir Atau takaran Yang berbeda-beda Jadi kenapa Ada orang bilang Udah lah Aku Udah usah kaya lah Ya kan Miskin ya Banyak orang kaya Sombong Memang ayatnya begitu Punya ya Sebagian besar Kalau udah kaya Sombong Kalau udah lebih Rezekinya Ya kan Melampau dia Di atas bumi Sombong sama guru Sombong sama Keluarga Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi apa yang bikin Allah tuh Allah bisa gak Tolong kita Bisa Kenapa belum ditolong Ini Faktor Kepantasan Ini Kelakuan nih Masih tak berubah-ubah Apa Beliau nih ya Beliau ya lah ya Aku mau nolong Kata Allah Aku tuh mau Bukakan pintu rezekimu Kau pantas Sebenarnya dapat Secara Tapi nanti Asal kau dapat lagi nih Asal kau maju lagi Dan naik lagi ke permukaan Kok kelakuan kau sama terus Itulah yang disebut dengan Pola Allah tuh pengen Tolong hambanya Pengen kasih rezeki lebih Lah Baru sejuta Ya udah tengil Gimana kok dikasih Seratus juta Seratus juta Nggak dapat dia Ilang malah kawan Oh tak bisa Dan Allah tuh uji Berlapis-lapis juga Allah uji Pakai level paling rendah Ujian harta Paling rendah tuh Ujian harta Naik dikit Allah uji dengan Jabatan Rebutan Padahal waktu mati tuh Orang pun rebutan juga Gantikan dia Dan nggak ada yang sedih Paling sehari dua hari lah Orang sedih Jadi relate materi hari ini Relate Iblis nggak pernah Diam Berlapis-lapis Dan nggak habis-habis Jadi waktu Abang kakak Belum melakukan kebaikan Iblis sudah bilang Nanti dulu Apa Nanti dulu Kalau abang kakak Berhasil melakukannya Sedang melakukan Dia bikin kita Berharap sama Manusia Duh kok ada yang nengok ya Kok ada yang mutu sih Pas aku lagi berbuat baik nih Berharap ada yang Mengapresiasi Dah Setelah selesai Melakukan kebaikan Dia akan Coba Instal Kacau Dengan mainan baru Atau Bikin dia Merasa baik Dengan apa yang Sudah dilakukan Jadi kapan kita Kena uji iblis tuh Kapan kita kena kacau Sebelum Ketika Dan sesudah Faktor kepantasan inilah Yang menjadi skor akhir nanti Di hadapan Allah Oh hambaku ini Kata Allah Tak mempan dia Itulah kenapa Saya Nyontohkan sama abang kakak Sering-sering baca Al-Istia'adah A'udzubillahimina syaitanirajim Ada waktunya nanti Allah ngetes tuh Bahsatollahu rizqa Lihaibadih Begitu ayatnya bunyinya Labago fil arti Mereka akan Berlebih-lebihan Dan melampaui batas Di muka bumi Antum justru jadi orang Yang semakin soleh Dengan kekayaan Bisa gak? Bisa gak semakin soleh Dengan kekayaan? Makin kaya Makin taat bisa? Mungkin gak? Ada contohnya? Banyak Tapi memang Lebih banyak Yang Melampaui Batas Lebih banyak Yang Tengil Lebih banyak Yang kurang ajar Tahu sekarang Kenapa Udah berdoa Bekali-kali Tapi kayak Belum-belum Ada sinyal Jangan-jangan Kita belum Bantas Jangan lupa Jangan lupa